Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik para sahabat wilujeng wayahki wilujeng pakepang di sarang kurnia channel 80 baik kali ini kurnia channel akan membuat tutorial bagaimana cara merakit atau merangkai atau membuat saklar on-off dengan sentuhan atau saklar sentuh on-off ya sahabat Oke kita akan persiapkan bahan-bahannya diantaranya ini sahabat ini IC4017 ya sahabat kalau sahabat kelihatan kalau kelihatan ini enggak agak begitu kelihatan sahabat ini 404017 CD4017 eh selanjutnya ini transistor ya sahabat transistor PNP ya sahabat transistor apa aja yang kecil kayak gini cuma kurnia channel ini pakai transistor tipe A1 015 ya sahabat dengan tipe A1 015 tipe PNP ya sahabat berikutnya ini kapasitor milar 104 atau 100 Nano ya sahabat berikutnya resistor resistor ini satu kilo ohm ya sahabat bisa di aplikasikan bebannya pakai apa aja cuma kurnia channel mencontohkan pakai beban kerjanya itu pakai LED ya sahabat biasa kalau LED pasti ada resistornya ini satu kilo ohm ya sahabat dan selanjutnya ini kabel-kabel buat jemper baik sahabat selanjutnya akan kita coba merakitnya gimana sahabat ikuti jangan sampai kelewat kita cepat dulu sahabat ini ini ada 16 kaki ya sahabat Oke kita akan pasang-pasang dulu jemperannya kita pasang dulu jemperannya ini nomor satu ya sahabatnya ada lekukannya ini ada lakukan berarti di pinggirnya sini ini nomor satu kita akan coba jemperin dari kaki nomor 8 ke nomor 13 ya sahabat saya sahabat tinggal hitung dari depan 12345678 ya sahabat yang 8 kita solder ini dijemperin ke kaki nomor 13 13 tuh disini sahabat wah ininya ngalangin penjepitnya jemperannya kurang manjang nah ini 13 cara menghitung kaki IC nya ini dari 8 9 10 11 12 13 ya sahabat di sini kita akan pasangin jadi dari nomor 8 di jemper ke kaki nomor 13 kita solder Oke berikutnya kita jemperin dari kaki nomor 4 ke kaki 15 1234 ya sahabat ke kaki 15 1234 ya sahabat ke kaki 15 Hai sahabat bisa untuk mempermudahnya pakai kabel yang elastis kurnia channel kebetulan pakai kabel yang kawat ya sahabat nah dari empat ini ke nomor 15 ya sahabat 15 tuh disini nih nomor 15 nomor 15 oke jemperannya udah ya sahabat ini penampakannya 15 keempat 8 ke 13 ya sahabat oke selanjutnya kita akan pasang komponen komponennya yang satu mega ohm ini kita pasang di kaki nomor 13 dari kaki nomor 13 ke kaki 14 ya sahabat ini yang ini yang 14 kaki 14 nya jambungin ke kaki nomor 13 ya sahabat ini yang tadi berarti sahabat oke sudah tersolder berikutnya kita akan outputnya atau bebannya kita akan coba memakai LED aja ya sahabat sahabat bisa diaplikasikan pakai relay pakai segala macem juga bisa ya sahabat cuma kita akan praktekan cuma kita akan praktekan bebannya itu pakai LED ya sahabat biar mudah nah outputnya itu dimana di kaki nomor 3 ya sahabat ini nih kaki nomor 3 kita kasih timah dulu kaki nomor 3 kaki nomor 3 kaki nomor 3 ini positif ya sahabat outputnya itu positif jadi ke LED ini ke LED yang positif ya tapi tetap ditahanin dulu pakai resistor karena LED nya ini cuma LED tiga pol ya sahabat selanjutnya karena tadi output yang ininya itu positif jadi kita akan cari yang negatif karena beban itu positif sama negatif oke si kaki LED yang negatifnya kita kita sambung ke negatif isi ya sahabat negatif isi itu berada di kaki yang tadi ya sahabat kaki nomor 8 nomor 8 ini ntar jadi buat power negatif ya sahabat dah solder lu ribet ya sahabat sebenarnya bikin ribet tuh kameranya ngalangin sahabat oke sudah seru sambung ke negatif ini copot sahabat yang wasi tipnya untuk sementara penampakannya seperti ini yang ini negatif ya sahabat nanti yang ini di kaki nomor 16 ini positif ya sahabat eh selanjutnya kita akan ini rangkaian buat isinya udah kelar ya sahabat ini tinggal nyari kontrolnya kontrol itu Pak mau pakai ah sensor sentuh ya sahabat ini pakai transistor kontrol A1015 ya sahabat 15 ya sahabat oke kita akan pasang dimana ini kontrolnya oke kita ituin kita pasang yang emitter itu yang emitter sebelah sini ya sahabat ini kolektor yang ini basis ya sahabat eh nggak kelihatan nih ini ketika dibalik kayak gini yang ini emitter tengah kolektor yang sebelah sini basis ya sahabat oke kita akan coba pasang nih yang kaki emitter di emitter di emitter di positif ya positif IC sahabat oke positif power supply oke si kaki kaki kolektornya disolderin ke kaki nomor 14 ya sahabat karena input dari IC ini ini di kaki nomor 14 kita jauhin dulu ini basisnya nanti si basisnya ini buat ini ya sahabat buat sensor sentuhnya itu di basis transistor ini ya sahabat susah banget ya meleleh kita soldir lumayan susah oke selanjutnya ini yang terakhir ya sahabat ini yang terakhir kapasitor milar gimana dipasangnya kita kopel nanti di kolektor sama emitter transistor ya sahabat nih kalau nggak ya di kaki nomor 16 sama kaki nomor nomor 14 ya sahabat disini sahabat yang ininya ke kaki kolektor dari transistor atau ke ke kaki IC nomor 14 ya sahabat oke penampakannya penampakannya seperti ini oke kita akan coba sahabat kita sediain power supply ya sahabat kita sediain power supply ya sahabat atau di sini juga bisa nih nah positifnya ini ada di kaki nomor 16 nah ini udah nyala sahabat nah mati lagi ya sahabat kita coba matiin lampunya kita akan sentuh kita sentuh disini nah dia nya mati sentuh lagi sekali dia hidup itu lagi dia mati ya sahabat oke untuk lebih jelasnya coba kita panjangin dulu sahabat kita coba panjangin biar kelihatan sahabat kena solder sahabat panas kita panjangin dulu sensor sentuhnya tadi dari kaki basis ya sahabat basis transistor A1015 nih sahabat kita coba pegang ya dia mati ya sahabat kita lepasin dia masih mati kita pegang lagi sekali lagi dia hidup sahabat oke sahabat mantap sekali ya sahabat mantap surantap kita akan coba tambah ya sahabat biar kelihatan ini nanti si lampu LED nya ini bisa diganti pakai ini ya sahabat pakai relay untuk pengaplikasian di yang diinginkan dibuat jala-jala PLN segala macem gitu jadi si bebannya ini diganti pakai relay nanti si kontak relay nya ke output sini ya sahabat tambahin beban ya sahabat kita tambahin LED nya kita tambahin LED nya oke penambahannya udah itu outputnya bisa ya sekali lagi ke relay untuk pengaplikasian ke yang lain kita pegang sahabat kita pegang lagi mati kita pegang hidup ya sahabat oke sahabat keren sekali mantap sekali jadi kita bisa punya saklar sentuh jadi keren kayak canggih ya sahabat asik kayak canggih punya saklar sentuh canggih untuk mematikan dan menghidupkan lampu atau segala macem ya sahabat tinggal tergantung sahabat pengaplikasiannya mau di bagaimanakan oke demikian sahabat tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membantu bagi para sahabat yang belajar oprak-oprak di dunia elektronik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati